Ya pemisah Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi baru pemindahan ibu kota menggantikan Jakarta dan berikut kami akan hadirkan penjelasan terkait berbagai kajian pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Kita akan mulai dalam fakta bicara pada pagi hari ini alasan dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang pertama adalah bahwa sekitar 57 persen penduduk Indonesia. Ini terkonsentrasi di Pulau Jawa setidaknya ada sekitar 150 juta orang dari 267 juta orang lebih penduduk Indonesia yang berada atau terkonsentrasi di Pulau Jawa. Diharapkan dengan pemindahan ini bisa menyebarkan penduduk begitu ya di bagian timur Indonesia dan kemudian kita melihat juga kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional ini adalah sebanyak 58,49 persen. Selain itu alasan pemindahan lainnya adalah adanya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa. Kita akan lihat di fakta bicara berikutnya ketersediaan air di Pulau Jawa yang semakin menipis begitu ya terutama untuk wilayah di DKI Jakarta maupun juga di Jawa Timur. Dan kemudian juga daya dukung Jakarta tidak memadai lagi terutama daya dukung lingkungan kalau kita melihat seperti adanya kemacetan, penurunan air tanah hingga penurunan permukaan tanah. Ini merupakan alasan-alasan mengapa akhirnya diputuskan untuk memindahkan ibu kota. Dan apa sebenarnya visi dari ibu kota negara yang baru ini? Ibu kota negara dikatakan sebagai kita akan lihat sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia ini untuk mencerminkan identitas bangsa. Kemudian juga menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan dan juga untuk mewujudkan kota yang cerdas, modern dan juga berstandar internasional. Tentunya dengan visi-misi ini dan pemindahan ibu kota ada dampak juga yang akan dirasakan dengan pemindahan ibu kota ini. Apa saja dampak yang diperkirakan akan terjadi? Kita akan lihat dampak pemindahan ibu kota. Akan adanya investasi pembangunan ibu kota baru tentunya ini akan memberikan juga efek ganda bagi perekonomian nasional dan kemudian juga untuk mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah. Kalau dulu selalu berpusat di Jawa ini diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota ini untuk menurunkan juga kesenjangan antara pulau-pulau lainnya. Dan kita akan lihat juga dampak lainnya dari pemindahan ibu kota ya ini peningkatan produktivitas, inovasi, teknologi dan juga ini untuk di provinsi terpilih dan juga maupun di sekitarnya. Serta nantinya akan ada konektivitas perdagangan antara daerah di pulau Jawa ini akan meningkat. Ini adalah sebagian dari dampaknya visi dan kemudian alasan untuk pemindahan.